Terima kasih Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Buntut penganyayaan pemuda di Sorong hingga tewas, jenazah diarah keluarga korban ke kantor gubernur Papua Barataya. Punjuk rasa mahasiswa di lingkaran Brawijaya Merauke tidak ada izin dan dibubarkan polisi. Harga daging sapi di Pasar Wamanggu Merauke mulai mahal. KOREM 172 Peraja Wirayakti memberikan perhatian serius pada 3 daerah yang dianggap rawan kelompok kriminal bersenjata menjelang pemilihan umum. Ketiga daerah tersebut yakni Kabupaten Duga, Yaukimo, dan Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Ketiga daerah ini kerap menjadi medan teror dan gerilia KKB melawan pemerintah. Komandan KOREM 172 Peraja Wirayakti, Brigjen Deddy Hardono mengatakan, personel TNI hanya membantu Polri untuk mengamankan pemilu dari gangguan KKB. Namun TNI tetap mengerahkan ribuan personel organik dan non-organik serta satuan tugas di wilayah Kodam Cendrawasi. Seperti misalnya di daerah Yaukimo, kemudian di Pegunungan Bintang, dan di Duga. Namun sampai dengan saat ini Alhamdulillah ya mudah-mudahan dengan support seluruh masyarakat tentunya dengan kesadaran dan siapapun itu saya yakin akan pelaksanaan pemilu akan berjalan dengan baik dan lancar. Bersama-sama menyakseskan pemilu ini nanti dan tentunya TNI terutama yang ada di wilayah Papua harus netral. Seluruh tentara harus profesional dan tidak boleh terlibat politik praktis secara langsung maupun tidak langsung dan fokus pada tugas pokok, menjaga kedaulatan negara Indonesia. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Menghadapi pemilu 2024, polisi rutin mengecek sarana penunjang pemilu. Kepala Kepolisian Resor Mimika AKBP IGD Putra mengatakan masih kekurangan sarana dan berharap mendapat bantuan dari Polda, Papua. Semuanya ini terkandung maksud untuk bagaimana kita lebih mempersiapkan segala sesuatunya dalam pelaksanaan operasi mata perata yang sudah bergulit. Memang ya kalau dilihat dari sarana-prasarana, tidak semuanya memang tercukupi. Ya akan tetapi bagi kami, ya bagaimana nantinya kita menyiasati dengan segala falsitas yang ada untuk saat sekarang ini bisa kita maksimalkan sehingga bisa meng-cover seluruh pelaksanaan pergiatan nantinya di lapangan. Ya jadi bagi kami itu menjadi tantangan tersendiri buat kami dalam pelaksanaan tugas nanti. Cuma kita pun pasti harus ya bisa memaklumi ya kondisi juga dengan segala keterbatasan. Jadi ya bagaimana nantinya kita sebagai pengelola ataupun pengguna di sini menyiasati itu semua. Ya bukan berarti dengan segala keterbatasan ini kita tidak memaksimalkan kegiatan penelola. Meski kekurangan sarana Kapolres menghimbau anak buahnya tetap bekerja sesuai prosedur dalam pengamanan pemilu. Apalagi dalam waktu dekat, kampanye Capres, Cawapres, serta Pilek akan dimulai. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polres Merauke mulai mengantisipasi peredaran uang palsu yang biasanya marak terjadi menjelang pemilu. Sejauh ini memang belum ada indikasi peredaran uang palsu. Namun menurut Kapolres Merauke, AKBP Sandi Sultan, setiap pemilihan kepala daerah kerap dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengedarkan uang palsu. Uang palsu ini digunakan untuk mempengaruhi pemilih atau politik uang yang akhirnya akan merugikan masyarakat, khususnya rakyat kecil. Uang palsu yang berada di Papua yang marak saat ini, ataupun juga ada penyampaian khusus terhadap kami di wilayah Merauke oleh pimpinan. Saya coba koordinasi dan mapping dulu ya. Karena rekan-rekan ini lebih tahu sepertinya. Saya coba cek dengan melalui kasat intel dan jajaran Kapolsek. Kalau memang itu menjelang pemilu nanti ya, ada terdapat uang palsu, berarti betul. Ya, peredaran itu ada di Merauke. Saya akan tindak lanjut. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pemilu, Polres Merauke kembali menghibau masyarakat Merauke agar tidak mudah mempercayai hoaks dan terpengaruh hasutan pihak tertentu yang bisa memicu keributan. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke. Terima kasih.